. Sesosok mayat yang diduga korban pembunuhan ditemukan di sebuah depot air mineral isi ulang, di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah Senin tanggal 8 Mei tahun 2023, siang. Saat ditemukan, kondisi jasad tersebut sudah dalam kondisi membusuk. Hampir seluruh bagian badannya tertutup oleh adonan semen yang sudah mengeras, bagian anggota badan yang masih terlihat dan tidak tertutup yakni bagian ujung telapak kaki kanan. Dari kondisinya, ada unsur yang mengarah pada dugaan pembunuhan, kata kasat reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lombantoruan, setelah dilihat, bau busuk tersebut berasal dari salah satu sudut ruangan. Namun, YL justru melihat kaki dan berteriak sehingga saksi lain berinisial MR datang. Saksi satu dan dua mendapati korban sudah meninggal dunia, paparnya. Sebelumnya, kasat reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lombantoruan menjelaskan, hampir semua tubuh korban dicor dengan semen dan hanya terlihat kaki korban. Lokasi mayat berada di celah antar bangunan di tempat usaha tersebut. Posisi kepala di bawah dan kaki di atas, paparnya. Dugaan ini juga diperkuat oleh keterangan beberapa saksi yang menyebutkan pemilik usaha berinisial I tersebut sudah tidak merespons namun orang yang dicari tidak ditemukan. Saksi malah mencium bau tidak sedap di lokasi. Di air sama warga setempat mencoba mencari tahu sumber bau tersebut hingga akhirnya ditemukan jasad yang hampir seluruh badannya tertutup cor semen. Kini kasus penemuan jasad ini dalam penanganan dan penyelidikan Satreskrim Polrestabes Semarang, kata Doni. Kepolisian Kota Besar Semarang menyampaikan fakta baru terkait temuan mayat yang dicor di lokasi usaha depot air isi ulang AHS Arga Tirta di Jalan Mulawarman, Tembalang, Semarang, korban atas nama Irwan Huta Galung, 53 pemilik usaha, ternyata juga dimutilasi selain sengaja dicor oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan fisik saat dievakuasi diketahui korban ternyata dimutilasi menjadi empat bagian, dan saat ditemukan di dalam material cor semen kondisi jasad bersama potongan anggota tubuh sengaja dikemas atau dibungkus dengan lembaran karpet yang biasa digunakan alas tidur. Dugaan korban dimutilasi oleh pelaku juga diperkuat dengan hasil visum sementara Dr. Forensik, yang masih melakukan proses autopsi jenazah di kamar mayat RS Dr. Kari Adi Semarang. Diduga korban ini sebelumnya sudah dimutilasi dipotong tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepala terpisah dengan badan, kata Kombes Pol Irwan Anwar, Senin 8-5-2023 kurung tutup dotas penemuan mayat dengan tubuh termutilasi tersebut, polisi sudah mengamankan satu orang saksi untuk dimintai keterangan. Polisi juga sedang mencari keberadaan seorang karyawan yang menghilang pasca kejadian, panggilan maupun pesan melalui telepon, bahkan tidak ditemukan di lokasi usahanya saat coba ditemui. Penemuan jasad ini berawal dari kecurigaan salah satu saksi yang sedang mencari pemilik usaha tersebut di lokasi penemuan jenazah pada Senin siang. Terima kasih telah menonton!